Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus, Guru apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam, turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, Pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Dan lakukanlah demikian. Bulan Rosario kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui Bunda Putranya, Bunda kita, Bunda Maria. Bunda Maria ini melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang Samaria. Sementara tokoh-tokoh agama pada masa itu yang diwakili melalui perumpamaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu imam dan orang lewi. Imam itu menjadi pokok untuk tradisi keagamaan Yahudi dan lewi ini keturunannya itulah yang menjadi imam. Namun mereka melempar tanggung jawab. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang justru harusnya menjadi perhatian dari mereka. Tuhan Yesus sengaja membuat contoh yang tajam karena yang bertanya adalah ahli kitab. diberi contoh tentang tokoh-tokoh dari mereka sendiri yang tidak bertindak kepada orang yang dirampok itu sebagaimana seharusnya untuk kemudian dikatakan sebagai sesamanya manusia. Sementara orang Samaria yang dalam konteks sejarah tradisi waktu itu dianggap sebagai orang luar, bukan kelompok kami, bahkan mungkin juga tidak diorangkan. Justru yang punya hati, yang menjadi manusia untuk sesamanya bagi yang menderita. Yang menariknya ketika ditanya oleh Tuhan Yesus setelah menceritakan perumpamaan itu, Menurut pendapatmu siapakah diantara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sang ahli kitab itu menjawab, ya orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Begitulah. Dia tidak menyebut bahwa orang Samaria, begitulah. Karena semacam gengsi ya, kok orang Samaria justru yang baik, begitulah. Jadi dia hanya mengatakan yang melakukan kebaikan kepada orang itu. Begitulah. Tidak disebut tentang identitasnya. Padahal cerita di atas Tuhan Yesus jelas, menunjukkan identitas orang itu. Sudah dibilang imam dari kelompok Yahudi, lewi jelas-jelas kelompok Yahudi, tapi membuang tanggung jawab, melengos, tidak peduli. Sementara ada orang Samaria itu tadi ya. Maka ketika itu jelas diceritakan, ketika ditanya siapa bagaimana sesama bagi orang yang menderita itu, orang ini tetap berpegang pada, ah masa sih orang Samaria, begitulah. Ya seperti itu, maka dibilang orang yang berbuat baik kepadanya ya, tidak mengatakan itu. Sampai titik terakhir cerita Yesus dan ketika itu ditanya pun dia tetap kekah untuk itu pun bagian dari seolah-olah tidak suka bahwa ada orang lain berbuat baik. Jadi bukan hanya melempar tanggung jawab, ketika ada orang lain yang berbuat baik, yang seharusnya dilakukan oleh dia, orang ini pun semacam gak senang, kok ada yang berbuat baik, begitulah. Lebih dari dirinya atau kelompoknya. Nah dalam posisi ini Bunda Maria juga melakukan yang sama. Ketika Allah dengan caranya melalui malekat Gabriel menunjuk Bunda kita untuk mengandung putranya, Bunda Maria itu tidak melengos. Justru mengatakan, aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Beliau tidak melempar tanggung jawab, tidak melempar panggilan untuk menjadi orang baik, untuk melakukan kebaikan, untuk membantu Allah menyalurkan karya keselamatan. Maka sebagaimana dipisahkan dalam pembukaan tadi, setiap kali kita melakukan doa rosario yang oleh gereja diintensifkan pada bulan ini, itu kita sebenarnya mencoba untuk menimba semangat kebaikan Allah yang disalurkan liwat Bunda Maria, sehingga kita berani untuk berbuat baik dan mampu lebih dalam lagi. Orang Samaria itu bukan sekedar menolong saja, bukan sekedar berbuat baik saja, tetapi justru beliau memasukkan diri dan hidupnya dalam resiko-resiko yang mungkin akan datang, berkaitan dengan karya perbuatan baiknya itu. Entah bisa juga mungkin penyamun itu punya dendam tertentu dan seterusnya, dan seterusnya, bisa juga kerugian material, ya karena pasti banyak biaya, dan juga waktu dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar dia berbuat baik, tapi juga berani untuk ambil resiko akibat-akibat yang kemungkinan datang pada dia. Tetapi dia tidak peduli dan orang itu lalu diselamatkan. Bunda kita pun sama, ya. Pada umur, seumur beliau ambil resiko, ya. Membenamkan diri terlibat dalam karya keselamatan malam. Kita kalau baca kisahnya sekarang kan tenang-tenang saja, ya. Oh Bunda Maria menerima kabar. Padahal ketika peristiwa itu terjadi, ya. Zaman dulu itu begitu konservatif. Sekarang aja maaf ya, kalau ada wanita hamil duluan, tanpa jelas siapa pasangannya, nih seluruh orang pasti akan ngomong, ngerasani dia dikucilkan dan seterusnya. Betapa lagi yang dialami oleh Bunda Maria. Walaupun itu tidak dikisahkan, tetapi kita bisa membayangkan, sebenarnya Bunda Maria penuh penderitaan pada waktu itu. Tetapi Bunda percaya pada karya keselamatan Allah di mana beliau terlibat. Sampai akhirnya juga berdiri di kaki salib putranya. Dan akhirnya juga bersama dengan para murid yang sempat lari, sempat buang tanggung jawab dan seterusnya, walaupun akhirnya kembali, kemudian menjadi pendoa untuk kita. Maka mari, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita rame-ramekanlah bulan Rosario ini dengan doa-doa kita, khususnya doa Rosario. Paus Franciscus dalam salah satu pertemuannya masih berkaitan dengan kegiatan sinode yang sudah kita jalani dan masih akan kita jalani. Beliau pada hari ini, kalau tidak keliru itu, mengunjungi Basilika Santa Maria Majumat, George ya, ya gitu ya, kemudian akan berdoa Rosario secara khusus. Dan beliau memang menghimbau para peserta sinode tingkat kepausan untuk kalau bisa hadir juga bersama dengan beliau. Dan Paus berharap bahwa pada bulan Rosario tahun ini, doa-doa kita itu ujuk pokoknya adalah untuk perdamaian dunia. Maka mari, dalam doa Rosario kita pribadi, kelompok maupun lingkungan atau skala yang lebih besar, ujuk kita yang pokok adalah untuk perdamaian dunia di samping ujuk-ujuk pribadi kita. Amin.